Terima kasih. Jadi, menikapi fenomena penyebaran COVID-19 ataupun virus corona yang saat ini melanda di beberapa wilayah negara kita, termasuk salah satu diantaranya adalah Puntiana. Kita melakukan berbagai upaya-upaya, mulai dari upaya preemptif, kemudian upaya preventif, sampai dengan upaya penegakan hukum sesuai dengan saat gas yang tergelar dalam operasi kepolisian menyikapi situasi yang berkembang saat ini. Berbagai upaya yang kita lakukan, diantaranya kita juga membentengi ataupun menjaga seluruh aktivitas yang ada di Poresta Pontiana Kota. Sebagaimana kita ketahui bahwa kepolisian negara Republik Indonesia merupakan salah satu institusi yang memang tidak mungkin untuk berhenti melakukan aktivitas kegiatannya karena menyangkut sesuai dengan tupoksi kepolisian yang harkam tigmas penegakan hukum yang tetap harus berjalan seiring dengan kehidupan sosial dan masyarakat. Nah tentunya upaya yang kita lakukan diantaranya adalah mengantisipasi ataupun membuat beberapa sekatan-sekatan pemeriksaan agar masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kepolisian ataupun harus hadir ataupun harus mendatangi kantor kepolisian tentunya harus melalui beberapa tahapan pemeriksaan, SOP ataupun aturan yang kita buat sedemikian rupa. Tidak lebih, tidak kurang agar kita semua terjaga kesehatan masyarakat yang datang di sini termasuk juga petugas yang akan melayani masyarakat. Mulai dari masuk ke kawasan kantor kepolisian ini berlaku untuk semua orang. Semua orang artinya mulai dari anggota seluruh personil mulai dari pimpinan sampai dengan anggota dan juga masyarakat yang akan masuk ke akses kantor kepolisian. Presiden Pak Yanak ini akan melalui tahapan-tahapan yang pertama nanti tentu akan dilakukan sterilisasi. Masyarakat atau kita semua masuk ke dalam bilik sterilisasi selama kurang lebih 10 detik mensterilkan diri dengan cairan yang sudah kita siapkan disinfektan setelah itu nanti akan melalui tahapan pemeriksaan suhu. Pada pemeriksaan suhu ini juga sesuai dengan petunjuk dari Dinas Kesehatan bahwa yang diizinkan ataupun yang batas normal suhu manusia itu di pada titik 37,5 derajat. Bagi yang lebih di atas dari 37,5 nanti kita berikan kesempatan untuk istirahat sejenak mungkin suhunya meningkat pada saat perjalanan dari rumah menuju antara kepolisian. Kita berikan kesempatan, nanti kita cek ulang lagi sekiranya memang suhunya sederhana masuk ke dalam ruang-ruang bukan tentunya untuk kita sama-sama menjaga sebaran virus corona di wilayah kita termasuk juga untuk memastikan bahwa masyarakat dan juga petugas yang melayani mudah-mudahan dengan upaya yang kita lakukan dalam kondisi atau keadaan yang steril. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.